Sepasang Raja Naga Jilid 27. Ceritamu menarik sekali, Lan Moi. Lalu bagaimana selanjutnya? Ouyang Li tidak dapat membunuh Ayah Tiriku karena di sana ada Susiok, Paman Guru, Gutian yang membantu Ayah Ciyang Se. Akan tetapi Ouyang Li mengancam akan datang lagi. Pada waktu itu muncul Bu Suheng yang memang mencari ibu dan aku. Bu Suheng tanya Sincu. Murid Ayah Tirimu? Bukan. Dia murid Ouyang Li. Dia berada di Pulau Naga ketika kami diculik. Setelah dewasa dia mencari kami dan pada hari itu dia muncul di Perkinsan. Akan tetapi biarpun dia tadinya ikut Ouyang Li ke Kota Raja, Suhengku itu tidak senang dan tidak setuju melihat Ouyang Li mengabdi kepada Taikam Liu Chin Yang. Menyuruh mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dimusuhinya. Maka dia meninggalkan Ouyang Li dan ketika dia mendengar bahwa Ouyang Li hendak membunuh ibu dan Ayah Tiriku, dia membantu kami. Kemudian Ouyang Li yang jahat itu datang juga bersama seorang kawannya berjuluk Taikam Yang sangat lihai. Terjadi perkelahian. Aku dan Gu Tian Suheng mengeroyok Ouyang Li, sedangkan Taikam Yang amat lihai itu dihadapi ibu Suheng dan Ayah Tiriku Chiang Se. Akhirnya kami dapat mengusir dan mengalahkan dua orang jahat itu. Setelah itu, aku dan ibu Suheng pergi untuk mencari Lbu Sim Kui Hwa dan adik Ouyang Hwi. Kami hanya tahu bahwa ibu Sim Kui Hwa ditolong oleh seorang pendekar Siaw Lim Pai bernama Gan Hok San. Maka kami berdua lalu hendak mencari keterangan ke Siaw Lim Si dan di depan kuil itu kami bertemu dengan ibu Sim Kui Hwa. Nah, darinya lah aku mendengar tentang Hwi Moi yang diculik orang. Aku dan Buko lalu pergi mencari dan kami berpencar. Buko hendak mencari si penculik yang bergigi emas dan aku sendiri juga hendak mencari ke kota raja seperti juga engkau. Aku menduga bahwa semua ini tentu ada hubungannya dengan Ouyang Li. Kemudian aku melihat engkau pingsan di hutan itu, Cuko. Dan engkau menolongku, Lan Moi. Sungguh kebetulan sekali. Agaknya Tuhan telah menghendaki pertemuan kita ini. Memang, agaknya kita memang berjodohan. Maksudku, telah dipertemukan untuk bersama-sama mencari adik Ouyang Hwi. Sekarang kita sudah tahu bahwa Hwi Moi terjatuh ke tangan iblis bertinakim Nyo Chu itu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke kota raja, Cuko. Pakaian kita sudah kering sekarang. Sayang semua bekal pakaian kita lenyap, Lan Moi. Jangan khawatir. Mari kita mencari dusun atau kota di mana aku dapat menukarkan perhiasanku ini dengan uang dan pakaian untuk bekal kita. Juga sebaiknya kita membeli lagi sebuah perahu karena perahu kita sudah hanyut dan hilang. Dengan perahu kita akan lebih cepat TBA di kota raja, Sin Chu menurut saja dan mereka lalu meninggalkan tempat itu, berjalan menyusuri tepi sungai ke arah hilir. Akan tetapi kata-kata Cian Lan tentang jodoh tadi tetap bergema di telinganya dan hatinya merasa tidak enak. Sebetulnya dia ingin mengaku terus terang kepada gadis ini bahwa dia sudah bertunangan dengan Ouyang Hwi. Akan tetapi entah mengapa, dia merasa tidak tega dan juga tidak ingin melihat sikap Cian Lan berubah terhadap dirinya. Bong Ki atau Bong Pang Chu, ketua Bong, ketua cabang Pek Lian Kau yang berusia 50 tahun itu, memandang kepada Bong Lam dan Ouyang Hwi dengan alis berkerut dan mat mencorong marah. Pemuda itu mengajak Ouyang Hwi yang telah menjadi istrinya menghadap ayahnya. Mereka diterima dalam ruangan tertutup itu dan ketika Bong Lam atau Bong Kong Chu menceritakan kepada ayahnya bahwa dia telah memperistri Ouyang Hwi dan melarikan gadis itu dari tangan Kim Nio Chu, ketua cabang Pek Lian Kau ini marah sekali. Apa? Engkau melarikan gadis yang menjadi tawanan Kim Nio Chu dan membebaskan seorang tawanannya bentaknya sambil memandang pemuda dan gadis yang duduk di atas kursi itu sambil menundukan kepala mereka. Dengan begitu sebagai seorang anggota Pek Lian Kau, engkau telah berkhianat. Bukan itu saja, engkau juga telah menyeret aku sebagai seorang Pek Lian Kau yang tidak setia. Lupakah engkau bahwa aku adalah seorang ketua cabang Pek Lian Kau? Perbuatanmu ini menempatkan aku menjadi seorang penghianat yang memusuhi putri ketua umum. Sekarang, enyah kau dari sini. Pergi bersama perempuan ini. Ayah, Bong Kong Chu memohon. Aku bukan ayahmu dan engkau bukan anakku lagi. Pergi sekarang juga sebelum aku berubah pikiran dan membunuh kalian berdua bentak Bong Kahi dengan muka merah dan mati melotot. Akan tetapi ayah. Cukup tangan ketua cabang Pek Lian Kau itu bergerak. Tampak sinar berkelebat dan sebatang pedang telah menancap di depan Bong Lem, menancap di lantai dan gagangnya bergoyang-goyang. Wajah Bong Lem menjadi pucat. Lemparan pedang itu membuktikan bahwa ayahnya sudah marah sekali dan tidak mau memberi hati sedikitpun. Dia lalu menggandeng tangan Ouyang Hui, bakit dan setelah sekali lagi memandang wajah ayahnya, Bong Lem menarik Ouyang Hui pergi meninggalkan ruangan dan rumah itu, lalu keluar dari perkampungan Pek Lian Kau. Ouyang Hui berjalan di samping Bong Lem yang telah menjadi suaminya selama kurang lebih satu bulan lah melangkah dengan kepala ditundukan. Gadis ini merasa betapa jantungnya seperti diremas-remas. Harus diakuinya bahwa Bong Lem bersikap baik sekali kepadanya, penuh kasih sayang, juga amat lembut dan menghormatinya lah merasakan benar bahwa pemuda ini memang sungguh mencintanya. Akan tetapi, kalau ia teringat kepada Wang Sin Chu, hatinya menjerit. Cintanya hanya untuk Sin Chu. Tak mungkin ia mencinta pria lain. Terhadap Bong Lem yang amat mencintanya pun, ia tidak mempunyai perasaan cinta, ia terpaksa menyerahkan dirinya kepada Bong Lem. Tidak, Bong Lem sama sekali tidak memperkosanya, tidak menggunakan kekerasan untuk memilikinya. Akan tetapi, ia terpaksa harus menyerahkan diri dengan rela untuk memenuhi janjinya. Bong Lem telah membebaskan Sin Chu, telah menyelamatkan Sin Chu dari ancaman maut dan rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan pria yang dikasihinya itu. Lala berkorban nyawa sekalipun demi cintanya terhadap Sin Chu. Akan tetapi, biarpun ia rela menyerahkan diri kepada Bong Lem, namun pemuda Pek Lian Kau itu benar-benar amat mencintanya, namun setiap kali ia teringat kepada Sin Chu, jantungnya terasa seperti ditusuk-tusuk. Ia telah menjadi istri Bong Lem, biarpun tidak sah karena ibu kandungnya tidak pernah merestuinya bahkan tidak tahu akan pernikahan terpaksa itu, ibu kandungnya yang hanya tahu bahwa ia adalah tunangan atau calon istri Wong Sin Chu dan pertunangan itu bahkan telah diresmikan dan disaksikan oleh para tetangga bahkan orang tua Bong Lem sendiri juga tidak memberi restu, bahkan menentangnya. Betapa hatinya tidak akan hancur menghadapi nasibnya ini. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring sekali. Bong Lem, berhenti Kau Bong Lem dan Ouyang Hui terkejut, menghentikan langkah mereka dan membalikan tubuh. Sesosok bayangan berlari cepat sekali ke arah mereka. Bong Lem yang lebih dulu mengenal bayangan itu. Ayah datang. Hui Moi, berlindunglah di belakangku, Ouyang Hui mengerutkan alisnya. Mau apa orang tua yang sudah tidak merestui perjodohan mereka itu kini datanglah pun melangkah dan berdiri di belakang Bong Lem yang menanti ayahnya dengan alis berkerut. Cepat sekali Bong Kahai atau Bong Pang Chu, ketua cabang Pek Lian Kau itu berlari dan sebentar saja dia sudah berdiri di depan Bong Lem. Wajah ketua cabang Pek Lian Kau itu merah sekali dan matanya bersinar mencorong. Dia baru saja menerima utusan Kim Nyo Chu yang menyampaikan perintah putri ketua umum Pek Lian Kau itu agar dia segera menangkap Bong Lem dan Ouyang Hui hidup atau mati. Hidup atau mati ini berarti bahwa dia harus memaksa putranya dan gadis yang dipilihnya sebagai istri itu untuk menyerahkan diri dan kalau putranya membangkang, dia harus membunuh mereka dan kalau dia tidak melaksanakan perintah ini, pasti dia akan dianggap memberontak dan akan dijatuhi hukuman mati. Kini ayah dan anak itu saling berhadapan. Bong Lem berdiri dengan sikap melindungi Ouyang Hui. Dan memang pemuda ini bertekad untuk melindungi wanita yang dicintanya dan yang sudah menjadi istrinya itu dari ancaman siapapun juga bahkan ayah kandungnya sendiri akan ditentangnya kalau hendak mengganggu Ouyang Hui. Bong Lem, berlututlah engkau dan dengarkan perintah dari Kim Nyo Chu dalam suara Bong Kahi itu terkandungi bawah yang amat kuat karena dia mengerahkan kekuatan sihirnya. Kalau Bong Lem menghendaki, tentu dia dapat melawan perintah ini karena dia pun sudah mempelajari ilmu sihir. Akan tetapi dia tidak berani dan dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan ayahnya. Perintah Kim Nyo Chu sebagai putri ketua umum Pek Lian Kau memang perlu disambut dengan segala kehormatan karena gadis itu adalah orang kedua setelah ayahnya. Melihat Bong Lem menjatuhkan diri berlutut, Ouyang Hui juga berlutut di belakang pemuda itu sambil menundukkan mukanya, mendengarkan. Bong Lem, atas perintah dari Kim Nyo Chu, cepat kau bunuh perempuan itu kemudian ikut aku menghadap Kim Nyo Chu. Mungkin dengan begitu engkau akan dapat diampuni kata ketua cabang Pek Lian Kau itu. Mendengar ucapan ayahnya ini, Bong Lem terkejut dan dia pun melompat berdiri, lalu berkata kepada Ouyang Hui yang masih berlutut. Hui Moi, menjauhlah ke sana Ouyang Hui menurutlah bangkit berdiri lalu mundur sampai agak jauh. Setelah itu Bong Lem menghadapi ayahnya dan berkata, Ayah, aku akan melaksanakan dan menurut semua perintah ayah kecuali yang ayah katakan tadi. Ouyang Hui adalah istriku yang kucinta dengan segenap jiwa ragaku dan akanku bela dengan taruhan nyawaku. Karena itulah maka aku tidak akan menghadap Kim Nyo Chu yang berniat buruk terhadap kami, kalau tadi ketika mendengar perintah ayahnya, muka Bong Lem berubah pucat sekali, kini muka itu menjadi merah kembali, bahkan sangat merah karena hatinya dibakar kemarahan. Bong Lem, engkau tahu apa hukumannya seorang anggauta Pek Lian Kau kalau menentang perintah pimpinan bentak Bong KHI. Aku tahu, ayah. Hukumannya adalah mati, akan tetapi aku rela mati untuk melindungi dan membela Ouyang Hui, kata Bong Lem dengan sikap gagah dan mendengar ini, Ouyang Hui merasa terharu juga walaupun tidak ada rasa cinta dalam hatinya. Terhadap pemuda itu, dengan sikap menentang ayah kandungnya dan juga perkumpulannya itu, Bong Lem membuktikan cinta kasihnya kepadanya. Pemuda itu siap mengorbankan nyawanya untuk melindungi dan membelanya, seperti juga cintanya terhadap sincu membuat ia dengan rela mengorbankan segalanya. Cinta kasih memang baru terbukti mutunya dengan mengorbankan diri. Kalau engkau tidak mau membunuhnya, akulah yang akan membunuhnya karena ia yang menjadi biangkeladi sehingga keluarga kita akan dianggap mengkhianati Pek Lian Kau, kata Bong Kahi dan ketua cabang Pek Lian Kau ini sudah mencabut pedangnya, sebatang pedang panjang yang berkilauan saking tajamnya. Singgak, Bong Lem juga sudah mencabut pedangnya dan menghadang di depan ayahnya dengan pedang di tangan kanan bersilang di depan dada. Melihat puteranya berdiri menghadang dengan pedang terhunus di tangan, Bong Kahi memandang dengan matah, terbelalak. Apa tanda tanya? Engkau, engkau berani melawanku dia membentak penasaran. Pemuda itu putera kandungnya, juga muridnya, berdiri dengan pedang telanjang menghadapi dan menentangnya. Dengan sikap serius dan tegas Bong Lem berkata, Ayah, aku akan melawan siapa saja yang akan mengganggu Weimoi, keparat. Anak Durhaka, kalau begitu engkau juga akan kubunuh dan kepalarmu akan kuperlihatkan kepada pimpinan tertinggi Pek Lian Kau sebagai bukti kesetiaanku. Setelah berkata demikian, Bong Kahi menggerakkan pedangnya menyerang dengan dasyat. Bong Lem juga menggerakkan tubuh dan pedangnya. Mula-mula dia mengelak, akan tetapi pedang Bong Kahi terus mengejar dan menyambar dengan serangan bertubi-tubi yang ganas. Setelah mengelak dan melompat ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari serangan yang menggunakan jurus-jurus yang telah dikenalnya, akhirnya Bong Lem terpaksa menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Singgap, teranggap dua batang pedang bertemu dan Bong Lem terhuyung ke belakang. Bagaimanapun juga, tenaga sinkangnya masih kalah kuat dibandingkan ayahnya. Akan tetapi Bong Lem sudah dekat. Dia akan melawan terus untuk melindungi istrinya, kalau perlu dia akan melawan ayahnya sampai titik darah terakhir. Siapa saja baru boleh mengganggu Ouyang Hoi setelah melangkai mayatnya. Dia mengeluarkan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk melawan ayahnya. Perkelahian antara ayah dan anak itu terjadi amat serunya karena keduanya maklum bahwa masing-masing tidak akan mau mengalah. Bong Lem juga tidak sungkan-sungkan untuk membalas dengan serangan-serangan maut karena pada saat itu dia sudah tidak melihat ayahnya sebagai ayah, melainkan sebagai musuh yang harus dibunuh karena hendak mengganggu Ouyang Hoi. Namun, setelah dapat bertahan sampai 50 jurus, akhirnya Bong Lem terdesak juga. Dia kalah matang dalam latihan dan juga kalah kuat tenaganya. Dia mulai terdesak dan Bong Kahi tidak mau mengalah sedikit pun juga, bahkan mendesak untuk membunuh. Ketika Bong Lem terhuyung, sebuah sapuan kakinya membuat pemuda itu terpelanting. Bong Kahi menyusulkan bacokan dengan pedangnya ke arah leher Bong Lem yang sudah roboh. Singgat, teranggak Bong Ki terkejut dan melompat ke belakang. Ternyata yang menangkis bacokan tadi adalah seorang wanita berusia 4-50 tahun, masih tampak cantik, berpakaian mewah dan ia memegang sebatang pedang di tangannya, pedang yang tadi dipergunakan menangkis bacokan Bong Kahi ke arah leher putranya. Bukan main marahnya hati Bong Kahi ketika mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Istrinya sendiri. Bong Kahi menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka istrinya dan berkata lantang. Mau apa engkau kesini dan mengapa engkau mencegah aku membunuh anak durhaka yang telah mengkhianati pekelian kau ini dengan alis berkerut nyonya Bong Kahi menjawab dan suaranya juga penuh kemarahan. Apakah engkau sudah menjadi gila? Seekor harimau pun tidak akan membunuh anaknya sendiri. Kau tahu apa? Dia sudah mengkhianati pekelian kau, menentang Kim Nyo Chu. Kalau sekarang aku tidak membunuhnya, kita sekeluarga tentu akan dihukum mati oleh pimpinan tertinggi bantah Bong Kahi. Lebih baik aku dihukum mati daripada harus membunuh anakku teriak nyonya Bong Kahi marah. Tidak, tidak ada yang boleh membunuh Bong Lam. Aku yang akan menghalangi. Lem Ji, anak Lam, cepat pergi engkau menyelamatkan diri, biar aku yang akan mencegah ayahmu yang telah menjadi gila ini mengejarmu Bong Lam tahu bahwa ayahnya amat mencinta ibunya, akan tetapi dia pun maklum bahwa imusilat ibunya tidak akan mampu menandingi ilmu kepandayan ayahnya, bahkan. Tingkat kepandayan ibunya itu masih berada di bawah tingkatnya sendiri. Dia tahu bahwa bahaya yang mengancam keselamatan Ouyang Hui masih ada, maka tanpa berkata apapun dia lalu menghampiri Ouyang Hui dan mengajak gadis itu berlari meninggalkan tempat itu. Bahkan dia lalu memondong tubuh istrinya itu dan membawa berlari cepat memasuki sebuah hutan lebat. Melihat ini, Bong Kahi menjadi semakin marah. Perempuan bodoh. Apa engkau ingin melihat kita sekeluarga dihukum mati semua, minggir kau? Aku harus dapat menangkap mereka. Tidak, selama masih ada aku di sini, engkau tidak boleh membunuh Lem Ji teriak istrinya sambil melintangkan pedangnya menghadang. Ketarat, daripada kita semua yang binasa, lebih baik engkau sendiri mampus bentak bongki dan dia pun sudah menyerang dengan tusukan pedang ke arah dada istrinya sendiri. Nyonya Bong Kahi cepat mengelak dan membalas. Terjadilah perkelahian dengan pedang antara suami istri ini. Perkelahian sungguh-sungguh, setiap serangan merupakan cengkeraman maut. Mereka bersungguh untuk saling membunuh. Biarpun tingkat kepandainya sebenarnya kalah jauh, akan tetapi wanita yang sudah nekat untuk melindungi putranya itu mengamuk dengar hebat sehingga Bong Kahi agak kewalahan juga untuk menundukannya. Akan tetapi setelah ketua cabang pekelian kawini mencurahkan perhatiannya, dia mulai dapat mendesak dan dengan gerakan yang amat cepat sambil membentak keras pedangnya berhasil menembus dada istrinya, wanita itu roboh mandi darah dan tewas seketika. Bong Kahi tidak memperdulikan lagi istrinya dan cepat melakukan pengejaran. Akan tetapi Bong Lem sudah lenyap ke dalam hutan dan Bong Kahi tidak tahu ke arah mana putranya itu melarikan diri. Sementara itu bermunculan para anggau tapek liankau. Beberapa orang wanita pembantungnya Bong Kahi menangisi mayat majikan mereka. Ketika Bong Kahi kembali ke tempat tadi, dia menegur mereka yang menangisi mayat istrinya. Sudah, kalian jangan menangis selamati karena memilah seorang pengkhianat. Sekarang angkut jenazah itu pulang biarpun dalam hatinya Bong Kahi berduka dan menyesal sekali telah membunuh istrinya sendiri yang sesungguhnya dia cinta, Namun dia pun merasa lega karena kematian istrinya di tangannya itu dapat dijadikan bukti bahwa dia setia kepada pek liankau sehingga menegahkan putra dan istri sendiri. Bukti kesetiaannya ini tentu akan dapat membebaskan dia dari hukuman yang biasa dijatuhkan terhadap anggauta yang berhianat atau memberontak. Mereka berhenti di lereng sebuah bukit. Bong Lem menyeka keringatnya yang membasahi muka dan leharnya. Dia telah berlari jauh sambil memondong Ouyang Hui sehingga merasa kelelahan dan juga berkeringat. Setelah tiba di lereng bukit itu, yang sudah jauh sekali dari tempat ayahnya, dia berhenti. Mereka duduk di bawah pohon besar dan Ouyang Hui menangis tanpa suara, hanya mengusap air matanya yang menetes-netes di atas kedua pipinya. Bong Lem duduk di dekatnya dan dengan lembut dan penuh kasih sayang menyentuh pundaknya. Hui Mui sayang, kenapa engkau menangis? Bahaya sudah lewat, engkau tidak perlu takut dan khawatir, Hui Mui, katanya dengan halus. Ouyang Hui menahan isapnya dan mengusap kering air matanya, kemudian sambil menundukan mukanya ia berkata. Bong Kong Cu. Air, Hui Mui, kenapa engkau masih saja menyebut aku Kong Cu, Cuan Muda? Bukankah engkau ini istriku Bong Lem menegur lembut? Maafkan aku, Kong Cu. Aku masih belum dapat mengubah sebutan itu. Sudahlah, akan tetapi kenapa engkau menangis? Sudah ku katakan bahwa engkau tidak perlu khawatir karena aku akan melindungi dan membelamu dengan taruhan nyawaku. Ouyang Hui menghela nafas panjang. Aku tidak khawatirkan diriku sendiri. Aku menangis karena merasa sedih Kong Cu, kenyataannya bahwa diriku hanya mendatangkan malapetaka bagi orang lain. Aku telah membuat tunanganku terjebak dan nyaris tewas. Semua itu terjadi hanya karena dia hendak membelaku sekarang engkau pun sampai dimusuhi bahkan hampir dibunuh oleh ayah kandungmu sendiri karena aku pula. Ah sungguh buruk sekali nasibku, hanya membuat celaka orang lain. Ah, engkau mengkhawatirkan aku, Ehui Mui. Benarkah, benarkah engkau mengkhawatirkan diriku Ouyang Hui memandang wajah itu memang tidak ada perasaan cinta di hatinya terhadap pria ini, akan tetapi bagaimanapun juga, harus ia akui bahwa Bong Lam amat menyayangnya, bahkan rela mengorbankan nyawa untuk melindunginya telah berkorban. Membiarkan dirinya dimusuhi bahkan akan dibunuh ayahnya, juga perkumpulannya sendiri. Bagaimanapun juga, pengorbanan Bong Lam besar sekali demi cintanya kepadanya. Tentu saja aku menghatirkan dirimu, Kongcu demi akulah maka engkau mengalami malapetaka ini. Ah terima kasih, Hui Moi terima kasih. Pengorbanan ini tidak ada artinya bagiku. Aku cinta padamu, Hui Moi dan untuk belamu, aku siap untuk mati seribu kali Ouyang Hui merasa tidak enak sekali. Pemuda itu mencinta dengan mati-matian, padahal ia sendiri sama sekali tidak mempunyai perasaan cinta kasih kepadanya. Segera ia mengalihkan percakapan dan perhatian Bong Kongcu. Sekarang kita akan pergi ke mana Bong Lam bangkit berdiri dan memandang ke bawah lereng bukit itu. Lihatlah Hui Moi, di lereng paling bawah itu terdapat sebuah rumah terpencil. Kalau aku tidak salah ingat, rumah itu milik seorang kaya dari kota yang menjadikannya sebagai tempat peristirahatan di bukit ini. Kita dapat tinggal di sana untuk sementara waktu, mari kita ke sana, Hui Moi. Ouyang Hui tidak membantah atau bertanya lagi, lalu keduanya berjalan menuruni lereng menuju ke rumah yang dari atas tampak gentengnya yang kemerahan itu. Setelah mereka tiba di depan rumah itu, hari telah sore. Matahari sudah turun ke barat dan cahayanya sudah lemah kemerahan. Bong Lam dan Ouyang Hui memasuki halaman rumah itu. Rumah itu temboknya putih dan tampaknya terawat dengan baik. Bermacam tanaman bunga tumbuh subur di pekarangan depan, menjadi semacam taman kecil. Beberapa batang pohon jeruk penuh dengan jeruk-jeruk yang sudah menunguning. Seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun yang sedang bekerja di pekarangan itu, menyirami bunga, melihat mereka, ia segera maju menghampiri. Dia seorang dusun yang bekerja sebagai tukang kebun rumah itu. Selamat sore, Kongcu, Chuan Muda, dan Xochia, Nona, apakah yang dapat saya bantu untuk juwi? Anda berdua tegur tukang kebun itu yang agaknya sudah terbiasa bersikap sopan terhadap orang-orang yang pakaiannya bukan seperti orang dusun. Dengan sikap halus seperti biasa, Bong Leng mengangguk kepada orang itu dan bertanya, Paman yang baik, bukankah ini rumah peristirahatan seorang hartawan dari kota Sikeng? Benar sekali, Kongcu. Lai Wang Wei, hartawan Lai, dari kota Sikeng yang memiliki rumah peristirahatan ini dan kebetulan sekali, pada saat ini Lai Wang Wei sedang berada di sini sejak kemarin, bersama seorang istrinya. Mereka datang dengan kereta kemarin pagi, tukang kebun itu agaknya bangga akan majikannya dan suka bercerita. Apakah hanya mereka berdua dan Paman saja yang berada di rumah ini tanya Bong Leng? Benar, Kongcu. Lai Wang Wei tidak mau diganggu kalau berada di sini. Kusir dan keretanya sudah disuruh pulang dan minta dijemput besok pagi. Saya memang selalu berada di sini untuk mengurus dan menjaga rumah kalau sedang kosong. Pada saat itu, dua orang muncul di pintu depan yang terbuka. Seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun berpakaian mewah dan seorang wanita berusia sekitar 40 tahun yang juga berpakaian mewah dan masih tampak cantik. Asem, siapakah yang datang? Yang tanya laki-laki itu kepada tukang kebun. Melihat dua orang itu, Bong Leng lalu menggandeng tangan Ouyang Hui, diajak menghampiri dua orang yang muncul di pintu depan rumah itu. Setelah berhadapan dengan mereka, Bong Leng menjura dengan sikap hormat dan Ouyang Hui hanya meniru yang dilakukan pemuda itu. Harap Paman dan Bibi Sudi memaafkan kami berdua. Saya bernama Bong Leng dan ini adalah istri saya. Kami berdua melakukan perjalanan dan sampai di sini hari telah senja. Kami khawatir kemalaman di tengah perjalanan, maka kalau sekiranya Paman dan Bibi tidak berkeberatan kami mohon diperkenankan melewatkan malam di sini. Sikap Bong Leng demikian lembut dan kata-katanya juga menunjukkan bahwa dia seorang terpelajar, wajahnya tampan dan pakaiannya mewah. Jelas bahwa dia seorang pemuda terpelajar dan hartawan, bahkan pantas menjadi seorang bangsawan, maka tentu saja amat menarik hati Lai Wang Hui dan istrinya. Apalagi Ouyang Hui juga amat menarik hati. Seorang gadis yang amat cantik. Ah boleh sekali. Kami tidak keberatan dan memiliki beberapa buah kamar yang malam ini kosong tidak dipakai. Silakan masuk, orang-orang muda, kalian masih begini muda, tentu kalian pengantin baru, bukan kata Lai Wang Hui sambil mempersilahkan kedua orang pendatang itu masuk. Benar sekali, Paman. Kami memang belum lama menikah, kata Bong Leng. Mari, silakan duduk kata Lai Wang Hui setelah mereka tiba di ruangan dalam. Kalian tentu belum makan malam. Kebetulan kami juga sedang hendak makan malam, kami bersedia banyak makanan dan baru saja tadi Asem membantu istrinya memanaskan masakan, hartawan itu beserta istrinya lalu mengajak dua orang tamunya memasuki ruangan makan di bagian belakang rumah. Sebuah meja penuh hidangan yang masih mengepulkan uap telah tersedia di atas meja. Bong Leng dan Ouyang Hui tentu saja merasa sungkan akan tetapi diam-diam mereka juga girang sekali karena perut mereka terasa lapar sekali dan tubuh lelah. Empat orang itu lalu makan minum dan dengan ramahnya Lai Wang Hui menjamu mereka. Rumah Paman begini indah dan banyak kamarnya, kenapa hanya Paman dan Bibi berdua saja yang tinggal di sini? Bong Leng bertanya sedangkan Ouyang Hui sejak tadi tidak ikut bicara, hanya tersenyum ramah kalau suami istri tuan rumah itu kebetulan memandang kepadanya. Ah, rumah ini memang merupakan rumah peristirahatan keluarga kami Bong Hyante. Aku bernama Lai Sin dan tinggal di kota Si Kang, berdagang di kota itu. Kalau ingin mengasuh, kami sekeluarga. Tinggal di tempat sunyi dan sejuk ini untuk beberapa hari lamanya dan kebetulan kali ini hanya aku dan Sam Hujin, Nyonya ketiga, berdua saja yang ingin beristirahat di sini selama dua malam, dan besok kami akan dijemput kereta kami dan kembali ke Si Kang. Akan tetapi tadi kami bertemu dengan orang di luar, kata Bong Leng. Oh, itu Asem tukang kebun dan penjaga rumah kami ini. Hanya dialah yang menemani kami berdua di sini dan dia yang kami suruh kalau kami membutuhkan apa-apa. Setelah selesai makan, Bong Leng berkata, Banyak terina kasih atas keramahan dan kebaikan hati Paman dan Bibi yang sudah menerima dan menjamu kami. Sekarang kami mohon maaf, Paman dan Bibi. Kami telah melakukan perjalanan jauh dan kami merasa lelah sekali. Kami ingin membersihkan diri lalu mengasuh. Besok pagi saja kita dapat bicara lebih lama. Tentu saja. Silakan, di sana ada kamar mandi dan kalian boleh bermalam di kamar yang berada di sudut itu, kata Lai Wang Wei dengan ramah. Bong Leng dan Oh Yang Hui mengucapkan terima kasih. Mereka lalu membersihkan badan di kamar mandi, kemudian memasuki kamar yang diperuntukkan untuk mereka. Kamar itu cukup bersih dan indah. Saking lelahnya, begitu tubuhnya rebah dia atas pembaringan, Oh Yang Hui langsung pulas. Bong Leng duduk di tepi pembaringan, memandang wajah istrinya sambil tersenyum. Hatinya terasa berbahagia sekali memandang wajah wanita yang amat disayangnya itu. Sinar lampu gantung yang redup membuat wajah itu tampak semakin celita. Dia membungkuk dan mencium dahi Oh Yang Hui dengan hati-hati dan penuh rasa kasih sayang. Dia tidak mau mengganggunya, akan tetapi dia juga belum ingin tidur. Masih ada pekerjaan penting yang harus diselesaikannya. Dia duduk bersilah di atas pembaringan untuk memulihkan tenaganya karena dia pun merasa lelah sekali setelah tadi bertanding melawan ayahnya sendiri. Kemudian harus melarikan diri sambil memondong tubuh Oh Yang Hui sampai setengah hari lamanya. Malam itu hawa udara amat dingin setelah keadaan sunyi dan pernapasan Oh Yang Hui menunjukkan bahwa gadis itu sudah pulas sekali. Bong Lam lalu turun dari atas pembaringan, ia membetulkan letak selimut yang menutupi tubuh wanita yang dicintanya itu. Kemudian berindap-indap dia meninggalkan kamar, membuka pintu lalu menutupkan lagi daun pintu kamar dari luar. Tak lama kemudian tubuhnya berkelebat dan dia sudah berada di luar kamar hartawan Lai dan istrinya. Dia menempelkan daun telinganya pada jendela tidur kamar itu. Pada saat itu, sinar lampu gantung di luar kamar menyoroti mukanya dan wajah pemuda itu sungguh berbeda jauh dari biasanya. Garis-garis yang menunjukkan kelembutan pada wajah itu lenyap terganti garis-garis yang keras dan mulutnya tampak membayangkan kekejaman, sepasang matanya mencorong seperti mati sepasang binatang buas. Pada saat seperti itu, seluruh pikiran dalam benaknya hanya tertuju sepenuhnya kepada kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Setiap apa saja yang dianggapnya sebagai penghalang pemenuhan keinginannya, harus disinkirkan dengan care apapun juga. Dia melihat rumah itu sebagai tempat tinggal sementara yang amat baik bagi dia dan Ouyang Hoi. Cukup tersembunyi, terpencil, juga cukup menyenangkan. Dia harus memilikinya untuk menjadi tempat tinggal mereka berdua. Setidaknya untuk sementara. Dan semua penghalang harus disinkirkan. Pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara dengkur hartawan Lai. Jelas, suami istri itu sudah tidurnya nyak, pikirnya. Dia lalu menggunakan tenaganya untuk mendorong daun jendela sehingga terbuka dengan paksa. Dengan ringan dia melompat ke dalam kamar yang remang-remang karena hanya diterangi sebuah lampu meja yang kecil. Dalam keremangan, dia melihat tubuh dua orang suami istri itu menggeletak di atas pembaringan. Karena cuaca remang-remang, ketika tangannya menyentuh meja, tanpa sengaja dia menggulingkan sebuah cawan. Cawan itu terguling dan jatuh dari atas meja tanpa dapat dicegah bong lem karena tidak kelihatan. Terdengar bunyi berkerontangan dan suara ini cukup nyaring sehingga membangunkan hartawan Lai dan istrinya. Eh, apa itu? Tanya hartawan Lai sambil menyingkap selimutnya. Istrinya sudah bangkit duduk dan melihat bayangan bong lem di dekat pembaringan. Hei, siapa engkau jeritnya? Tubuh bong lem bergerak cepat sekali ke arah pembaringan, dua kali tangan kanannya bergerak ke depan dan suami istri itu roboh kembali dan tidak mampu bergerak kembali karena pemuda itu dengan kejam sekali telah menurunkan tangan maut. Dia sengaja mempergunakan tokci, jari beracun, menotok dada suami istri itu. Hawa beracun yang terkandung dalam jari telunjuknya menyerang jantung dan orang yang ditotoknya langsung tewas seketika. Tanpa melihat lagi bong lem sudah yakin bahwa dua orang itu tentu telah tewas. Dengan tenang sekali dia membuka palang daun pintu dan keluar dari dalam kamar itu, menutup kembali daun pintu dan daun jendela kamar, kemudian pergi ke bagian belakang rumah itu. Mudah saja dia mendapatkan kamar Asem di bagian belakang. Dia mengetuk daun pintu kamar itu. Tuk-tuk-tuk Asem terbangun. Siapa itu terdengar suaranya? Aku, Paman Asem, bukalah pintunya aku mau bicara, penting sekali kata bong lem. Tadinya Asem merasa heran dan bingung karena suara itu suara seorang laki-laki akan tetapi bukan majikannya. Akan tetapi dia segera teringat bahwa majikannya menerima dua orang tamu pria dan wanita. Dia segera turun dari pembaringan dan membuka daun pintu. Di bawah sinar lampu gantung di luar kamarnya dia mengenal pemuda yang menjadi tamu itu. Ah, Kongcu. Ada apakah, Kongcu? Tidak usah banyak tanya, Asem. Cepat arnbil cangkul dan lakukan perintahku kata bong lem. Suaranya berubah menjadi dingin penuh ancaman. Asem mengerutkan aeisnya. Ada apa ini? Malam-malam disuruh menjangkul? Menjangkul apa? Sudahlah, cepat bawa cangkul dan lakukan apa saja yang kuperintahkan, Asem mengerutkan alisnya. Kongcu bersikap tidak pantas Kongcu hanya seorang tamu dan aku tidak mau melakukan perintahmu. Aku hanya menaati perintah majikanku katanya dengan nada penasaran. Bong lem menggerakkan tangannya, tampaknya hanya menyentuh pundak tukang kebun itu, akan tetapi Asem mengeluh dan dia terkulai roboh. Asem adalah seorang yang biasa bekerja kasar, tubuhnya kuat dan tentu saja menjadi marah. Ditahannya rasa nyeri di pundak kirinya dan dia lalu menyerang bong lem dengan tangan kanannya. Akan tetapi sekali lagi pemuda itu menggerakkan lagi tangannya dan sekali kini pundak kanan Asan yang disentuhnya dan untuk kedua kalinya tubuh Asem terkulai roboh dan karena mengaduh-aduh, kedua pundaknya terasanya nyeri bukan main. Nah, apakah engkau membantah? Ataukah harus kupukul sampai mati tanda tanya bentak bong lem? Kini mengertilah Asem bahwa ia berhadapan dengan orang yang amat lihai. Aku, aku menurut, katanya sambil mengaduh. Bong lem menggerakkan tangannya, dua kali ia menepuk kedua pundak Asem dan orang ini merasa betapa pundaknya tidak nyeri lagi. Makin yakinlah dia bahwa pemuda itu benar-benar memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka dia pun segera mengambil sebuah cangkul dari sudut kamarnya. Bong lem mengambil lampu yang tergantung di situ, lalu mengajak Asem menuju ke kebun. Belakang. Setelah tiba di tempat terbuka dalam kebun itu, dia menuding ke arah sepetak rumput dan berkata kepada Asem. Cepat gali lubang yang besar, cepat kataku Asem tidak berani membantah atau bertanya walaupun dia merasa bingung dan heran sekali, mengira bahwa pemuda itu tentu gila. Akan tetapi karena ketakutan, dia pun menggali dengan cepat mengerahkan seluruh tenaganya. Kurang panjang, dua kali itu panjangnya perintah Bong lem. Asem menggali terus, keringat mulai membasahi tubuhnya, dia merasa semakin heran. Untuk apa menggali lubang sepanjang itu? Kurang dalam kata Bong lem. Sepinggang lebih dalamnya dan lebarnya juga dua kali itu diam-diam Asem mengutuk. Orang ini tentu gila, pikirnya. Kalau menggali tanah saja untuk menanam pohon, untuk apa demkian panjang, demikian lebar dan dalam. Akan tetapi dia tidak berani bertanya dan menggali terus. Mencangkul adalah pekerjaannya sejak muda, maka dia dapat mengali dengan cepat dan kuat. Malam telah larut, mendekati fajar ketika galian lubang sudah dianggap cukup sudah lebar dan dalam moyeh Bong lem. Cukup, hentikan penggalian itu, kata Bong lem. Asem menghentikan galiannya, membawa cangkulnya merangkak keluar dari lubang. Dia memeranikan dirinya bertanya lirih. Kong cu, untuk apakah lubang ini? Untuk menguburmu, kata Bong lem. Dan sekali tangannya bergerak menyambar ke arah pelipis Asem tukang kebun itu terpelanting roboh masuk ke lubang galian dan tidak mampu bergerak lagi, karena pukulan itu telah menewaskannya seketika. Setelah menjenguk ke dalam lubang dan melihat Asem menelungkup di dalamnya. Bong lem lalu, berlari menuju rumah dan masuk dari pintu belakang yang sudah terbuka ketika dia keluar ke kebun bersama Asem tadi. Dia langsung berlari ke kamar hartawan Lai. Sama sekali tidak pernah menduga bahwa Ooyang Hoi sudah terbangun dari tidurnya. Ketika gadis itu terbangun ia merasa heran karena tidak melihat Bong lem di dalam kamar lalu turun dari pembaringan dan menghampiri jendela, menguatirai dan melihat bahwa di luar masih gelap. Akan tetapi mendengar suara ayam jantan berkeruyuk dari arah belakang rumah, agaknya Asem memelihara ayam jantan, pikirnya dan keruyuk ayam jantan itu menandakan bahwa saat itu malam telah beralih dan Fajar mulai menyingsing. Tiba-tiba ia terkejut melihat bayangan Bong lem yang bergerak cepat menuju kamar induk. Kamar tuan rumah. Jantungnya berdebar karena heran dan ia tertegun, hanya berdiri di belakang jendela kamarnya lampu di atas meja dalam kamarnya sudah padam sehingga dalam kamar itu gelap sekalilah dapat melihat keluar jendela melalui kaca jendela, akan tetapi ia tidak tampak dari luar. Tak lama kemudian ia melihat Bong lem datang dari kamar induk dan ia terbelalak karena pria yang telah menjadi suaminya itu memanggul dua tubuh manusia di kedua pundaknya. Bong lem berjalan cepat sekali, setengah berlari memanggul dua tubuh manusia itu ke arah kebun belakang. Jantung Ouyang Hui berdebar keras, wajahnya pucat sekali. Ia masih dapat mengenal bentuk tubuh dan pakaian kedua orang yang dipanggul Bong lem itu. Mereka adalah hartawan lai dan istrinya yang tadi menjamu mereka. Ya Tuhan! Mereka kenapa? Dan apa yang dilakukan oleh Bong lem itu tanyanya dalam hati dan ia merasa khawatir bukan main, rasa khawatir yang bercampur dengan perasaan ngerila mengingat-ingat pemuda itu adalah putra ketua bahkan cabang pek lian kau yang kejam bahkan yang hendak membunuh anak sendiri. Bong lem juga sudah memaksa ia menjadi istrinya dengan kera memaksanya berjanji dengan imbalan memberi pertolongannya membebaskan kan sincu. Bong lem sudah mengkhianati perkumpulannya sendiri. Orang seperti itu biasanya tentu akan dapat melakukan apa saja, demi kepentingan dirinya. Jangan-jangan Ouyang Hoi bergidik. Bukankah tadi Bong lem mengatakan bahwa tempat itu amat indah menyenangkan apa mungkin dia ingin miliki tempat itu dan kedua orang pemiliki rumah itu telah mati. Dibunuhnya, Ouyang Hoi bergidik dan kedua kakinya menjadi lemaslah terhuyung dan menghempaskan tubuhnya ke pembaringan tak dapat menahan tangisnya. Kalau benar dogaannya bahwa Bong lem membunuh suami istri itu, ia menjadi muak dan benci sekali. Ingin rasanya lah mengakhiri hidupnya daripada menjadi istri seorang manusia iblis seperti itu. Ia tidak mungkin dapat melakukan bunuh diri sekarang, tidak mungkin hal itu ia lakukanlah berani membunuh diri sendiri, akan tetapi ia tidak tega untuk membunuh anak yang berada dalam kandungannya lah telah menjadi istri Bong lem sudah hampir dua bulan dan ia tahu benar bahwa ia telah mengandung walaupun hal itu belum ia beritahukan kepada Bong lem. Demi anak itulah ia harus bertahan untuk hidup, betapapun sengsara lahir batinnya. Matahari sudah mulai menerangi bumi, sinarnya sudah mencapai jendela kamar itu. Ouyang Hwi sejak tadi sudah duduk di atas kursi. Dalam kamarnya, ia menanti dengan hati gelisah. Akan tetapi Bong lem tidak pernah muncul dan suasana yang sunyi sekali di rumah itu membuatnya bergidik angeri. Tidak ada suara orang, dan suara di bagian belakang. Di mana adanya Asen? Ouyang Hwi lalu keluar dari kamarnya lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian ia memasuki rumah, mencari-cari. Akan tetapi ia tidak menemukan siapapun. Hartawan Lai dan istrinya tidak tampak demikian pula Asen tidak tampak batang hidungnya. Ia sudah mencari sampai pekarangan depan, namun tidak ada seorang pun di sana. Sunyi sekali di situ, kesunyian yang mengerikan hatinya karena ia teringat akan apa yang dilihatnya pagi-pagi sekali tadi. Apakah yang dipondong di atas kedua pundak Bong lem adalah mayat-mayat hartawan Lai dan istrinya? Ia bergidiklah membayangkan lagi apa yang dilihatnya melalui jendela pagi tadi. Bong lem memanggul tubuh Lai Wang Wen dan istrinya, dan membawanya ke kebun belakang. Teringat akan ini, Ouyang Hui keluar dari pintu belakang dan pergi ke kebun yang cukup luas itu. Kebun yang penuh dengan pohon-pohon buah. Di sini pun sunyi, tak tampak seorang pun manusia. Ia melangkah perlahan-lahan matanya meneliti dan mencari-cari. Tiba-tiba ia memandang ke kiri sebatang cangkul. Berdiri dengan gagangnya yang membungkuk. Cangkul itu seperti menceritakan sesuatu. Ouyang Hui tertarik dan segera menghampirlah berdiri terbelalak dan mukanya menjadi pucat sekali, kedua kakinya gemetar, jantungnya berdebar, matanya yang terbelalak memandang ke bawah, ke arah tanah urukan di depannya. Jelas sekali tampak tanah yang baru dicangkul. Tentu ada sesuatu yang berada di bawah tanah itu. Tiba-tiba Ouyang Hui merasa muat dan tak dapat ditahannya lagi ia muntah-muntah. Hui Moi tiba-tiba terdengar panggilan dan Bong Lem sudah berada di dekat Ouyang Hui, memegang kedua pundak dan merangkulnya. Ada apakah denganmu Hui Moi? Engkau sakit pemuda tuh bertanya dengan khawatir. Ouyang Hui mengusap bibirnya, berdiri tegak kembali sambil menatap wajah Bong Lem, kemudian terdengar suaranya bertanya, gemetar. Bong Kong Chu, dimanakah Lawang Wei, istrinya, dan Asen? Aku mencari mereka di mana, akan tetapi tidak dapat menemukan mereka, Bong Lem tersenyum. Hatinya tenang saja menghadapi pertanyaan Ouyang Hui itu. Baginya, apa yang dilakukannya semalam merupakan peristiwa biasa saja. Akan tetapi dia ingin menyembunyikannya dari Ouyang Hui agar istrinya yang tidak biasa dengan hal-hal seperti itu tidak akan menjadi kaget. Ah, pagi-pagi sekali tadi mereka telah pergi dari sini dijemput dengan kereta. Mereka tidak sempat pamit padamu, akan tetapi mereka meninggalkan pesan padaku agar kita mendiami rumah ini. Sementara waktu, sepasang matu yang jeli itu menatap tajam penuh selidik. Perlahan-lahan wajah yang tadinya pucat itu berubah menjadi merah ketika api kemarahan mulai berkobar dalam hati Ouyang Hui. Ia mengambil cangkul dan menyerahkannya kepada Bong Lem. Engkau bohong. Hayu gali timbunan tanah ini, galii Bong Lem menerima cangkul itu akan tetapi tentu saja dia tidak menggalinya melainkan melempar cangkul itu ke samping. Hui Moi, tenanglah. Engkau kenapakah Bong Lem hendak memeluk, akan tetapi Ouyang Hui mendorongnya dengan tangannya. Engkau membunuh mereka. Aku tahu, aku lihat engkau memanggul mayat mereka. Engkau membunuh suami istri itu, juga Asen. Engkau kejam, jahat, engkau manusia iblis Ouyang Hui terkulai lemas dan ia tentu akan meroboh kalau Bong Lem tidak dengan cepat merangkulnya. Wanita itu pingsan karena guncangan hebat pada batinnya. Bong Lem lalu memondongnya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ketika siuman dari pingsannya dan mendapatkan dirinya rebah di atas pembaringan, Ouyang Hui segera bangkit duduk. Engkau, engkau, iblis terkutuk, aku benci kamu, benci kamu ah, terkutuk kamu. Hui Moi, ah, Hui Moi, Semua ini ku lakukan untuk menyenangkan hatimu Hui Moi, aku terusir dari rumah, kita tidak punya rumah, tidak punya pakaian, tidak punya apa-apa. Maka ku ambil rumah ini untukmu, Hui Moi, karena aku cinta padamu, aku ingin menyenangkan hatimu Hui Moi. Tidak, tidak sudi aku, aku benci kamu. Engkau manusia berwata iblis. Engkau membunuh orang-orang yang baik kepada kita, engkau terkutuk, aku benci kamu, Ouyang Hui menutupi mukanya dan menangis. Ampunkan aku, Hui Moi, maafkan aku, akan tetapi jangan benci aku, Hui Moi, jangan benci aku. Donglem menelungkup dan membenamkan mukanya di atas pangkuan. Ouyang Hui dan dia pun menangis. Dia takut sekali kehilangan wanita yang dicintanya ini. Memang aneh sekali melihat seorang yang dengan darah dingin membunuh tiga orang tanpa berkedip itu sekarang. Menangis seperti anak kecil di atas pangkuan Ouyang Hui. Ouyang Hui menggunakan kedua tangannya mendorong kepala bonglem dari atas pangkuannya dan ia pun turun dari pembaringan, menghapus air matanya menggit bibirnya menahan tangis. Aku tidak sulit lagi ikut denganmu biar engkau membunuhku, aku tidak mau dekat denganmu. Aku akan pergi katanya. Hui Moi bonglem menenghadang di depannya kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Ouyang Hui, kedua tangannya merangkul kaki wanita itu. Jangan. Hui Moi, ahaha. Jangan tinggalkan aku, aku lebih baik mati daripada hidup tanpa engkau. Jangan pergi. Pada saat itu terdengar suara wanita berteriak dari luar rumah itu. Pengkhianat bonglem. Keluar dan menyerahlah bonglem terkejut dan bangkit berdiri. Ia amat mengenal suara itu, itu suara Ang Hwa, pemimpin pasukan Hei Kiam Tin. Tahulah ia bahwa pasukan pengawal Kim Nyo Chu telah berhasil menemukannya. Mari kita pergi, katanya dan dia sudah memondong tubuh Ouyang Hui lalu melompat dengan cepatnya, berlari ke pintu dengan maksud untuk melarikan diri dari belakang karena suara tadi. Terdengar dari depan rumah. Dia membuka pintu belakang melompat ke dalam kebun dan sembilan bayangan hitam berkelebatan dan paukan Hei Kiam Tin telah mengetungnya. Sembilan orang gadis berpakaian serbah hitam dengan pedang di tangan telah mengepung dan siap menerjang, tahulah Bong Lam bahwa dia tidak dapat meloloskan diri lagi. Kiranya dia sudah dikepung. Hei Kiam Tin menjaga di belakang dan Ang Itok Tin berada di pekarangan depan. Tidak ada jalan lain. Dia harus melawan mati-matian dia menurunkan Ouyang Hui dan mencabut pedangnya. Pengkhianat Bong Lam. Menyerahlah kalian berdua untuk kami hadapkan kepada Nio Chu Hei Khawea berseru sambil menudingkan pedangnya ke arah Bong Lam. Hei Khawea, aku bersedia untuk menyerahkan diri dan menerima hukuman apapun yang akan dijatuhkan kepada diriku, akan tetapi hanya dengan satu syarat, yaitu bebaskan istriku Ouyang Hui ini dan biarkan ia pergi tanpa diganggu terharu juga hati Ouyang Hui mendengar ucapan ini. Berkali-kali pria ini membuktikan cinta kasihnya yang amat besar kepadanya, rela berkorban apapun juga, bahkan nyawanya, untuk menyelamatkannya lah amat membenci Bong karena kekejamannya, membunuh orang. Orang yang tidak berdosa seperti membunuh semut saja, akan tetapi ia pun terharu melihat bukti kasih sayang pria itu kepadanya. Tidak bisa, Bong Lam. Menurut perintah Kim Nio Choo, kalian harus menyerah dan kami bawa menghadap Nio Choo, kalau engkau melawan, terpaksa kami akan membunuhmu kata Ang Hwa. Ternyata pasukan baju merah yang dipimpin Ang Hwa sudah tiba di situ tadi mereka menjaga di bagian depan. Setelah mendengar bahwa Bong Lam keluar dari rumah melalui pintu belakang, mereka pun cepat menuju ke belakang bergabung dengan pasukan baju hitam. Kalau begitu, terpaksa aku akan melawan kalian. Hui Moi, cepat lari. Bong Lam maklum bahwa sekali terjatuh ke tangan Kim Nio Choo, tentu Ouyang Hui akan dipaksa menyerahkan diri kepada seorang pejabat menurut pilihan Kim Nio Choo. Dia tidak rela wanita yang dikasihinya itu dipaksa melayani laki-laki lain. Kalau mereka berdua menyerahkan diri, dia pasti tidak akan mampu melindungi Ouyang Hui karena sedikit sekali harapan dia akan mendapat pengampunan dari Kim Nio Choo. Maka dia nekat hendak melawan sampai mati asalkan Ouyang Hui dapat terbebas dari tangan mereka. Akan tetapi lalu bagaimana Ouyang Hui akan dapat melarikan dirilah pun dikepung dengan marah sekali Bong Lam lalu mengamuk, menyerang mereka yang mengepung Ouyang Hui untuk memberi kesempatan kepada istrinya itu untuk melarikan diri. Akan tetapi dia pun segera dikeroyok belasan orang Anggauta Ang Itok Tin dan Hep I Kiam Tin yang lihai itu. Ouyang Hui yang tidak mungkin dapat melarikan diri itu hanya berdiri menonton perkelahian itu dengan jantung berdebar penuh ketegangan dan kekhawatiran. Tentu saja mengkhawatirkan Bong Lam karena bagaimanapun juga, laki-laki itu kini bertanding mati-matian untuk membelanya. Biarpun, bukan ahli silat yang pandai, namun Ouyang Hui dapat melihat bahwa betapapun lihainya Bong Lam, tetap saja dia kewalahan menghadapi pengeroyokan Regu yang dapat bekerjasama dengan amat baiknya itu. Masih untung baginya bahwa dalam pengeroyokan seperti itu, Regu Ang Itok Tin tidak dapat mempergunakan bubuk atau asap beracun karena khawatir mengenai rekan-rekan sendiri, yaitu Regu Hep I Kiam Tin. Maka Regu berpakaian merah itu hanya memergunakan masing-masing sepasang pisau belati berwarna hitam kehijauan yang mengandung racun berbahaya sekali. Bong Lam mengeluarkan seluruh kemampuannya dan mengerahkan seluruh tenaganya karena dia bertekad untuk dapat membebaskan Ouyang Hui. Akan tetapi di pihak lawan terlalu banyak. Dia memutar pedangnya dan menyerang dengan amat nekat sehingga akhirnya dia dapat melukai dua orang pengeroyok yaitu Ang Gauta Hek I Kiam Tin dan Ang Gauta Ang Itok Tin. Akan tetapi dia sendiri terkena sabutan pedang di pundak kirinya sehingga bajunya di bagian pundak terobek berikut kulit dan daging pangkal lengan kirinya. Darah membasai baju bagian dadanya, akan tetapi Bong Lam seperti tidak memperdulikan dan merasakan luka ini pedangnya berkelebat dan kembali dia melukai dan merobohkan seorang pengeroyok. Pada saat pedangnya menangkis tiga batang pedang sekaligus, tiba-tiba saja kaki Ang Hwa mencuat dan tepat mengenai perutnya. Des tubuh Bong Lam terjengkang dan dia roboh bergulingan dan agaknya dia sengaja bergulingan ke dekat Ooyang Hwi. Gadis ini memandang dengan wajah pucat dan membayangkan kengerian. Bong Lam telah merangkul kedua kakinya dan mengangkat muka yang terkena percikan darah itu memandang kepadanya. Hwi Moi, ampunkan aku, Hwi Moi katanya. Sepasang matu itu meneteskan air mata. Mintalah ampun kepada Tuhan, Kong Chu katanya lirih. Pada saat itu, beberapa batang pedang menyambar ke arah tubuh Bong Lam. Dia memutar tubuh dan bergulingan sambil menggerakkan pedangnya dengan dasyat. Para penyerangnya mundur dan dia pun melompat bangkit lalu mengamuk lagi. Dia tahu bahwa dirinya tidak akan lolos dari kepungan, bahwa dia menghadapi ancaman maut. Akan tetapi hal ini tidaklah menggetarkan hatinya. Yang amat memedihkan hatinya adalah bahwa Ooyang Hwi tidak mau mengampuninya, bahkan nyuruh dia minta ampun kepada Tuhan. Hal ini membuat dia penasaran dan sakit sekali hatinya. Dia tidak akan dapat mati dengan metel, terpejam sebelum Ooyang Hwi dapat memaafkannya, matinya akan penasaran kalau istrinya membencinya. Hati yang sakit ini menambah kekuatan ketika dia menghadapi pengeroyokan. Dia mengamuk dan kembali pedangnya dapat merobohkan dua orang pengeroyoknya. Akan tetapi sebatang pisau beracun di tangan kanan Ang Hwi menyambar paha kirinya. Bong Lam terhuyung, merasa kiki kirinya seperti terbakar. Pada saat dia terhuyung, ujung pedang di tangan Hek Hwa menyerempet dadanya, baju dan kulit dadanya robek dan darah bercucuran. Bong Lam terhuyung dan roboh di kaki Ooyang Hwi. Hwi moi, kau maafkan aku, jangan membenciku, Hwi moi, pemuda itu mengeluh. Air matah bercucuran dari sepasang mata. Ooyang Hwi melihat keadaan laki-laki itu. Kini pakaiannya penuh darah, juga mukanya berlepotan darah. Bong Lam kelihatan mengerikan sekali. Aku maafkan engkau. Bong ke, kakak Bong, aku tidak membencimu, kata Ooyang Hwi terisak. Bong Lam meloncat bangkit dan membalikan tubuhnya, menyambut serangan para pengeroyoknya. Wajahnya berseri, matanya bersinar-sinar. Ucapan Ooyang Hwi itu seolah memberi semangat baru kepadanya, membuatnya kuat dan tidak lagi merasakan kepedihan luka-lukanya, walaupun kaki kirinya seperti kaku dan terbakar karena keracunan. Kembali amukannya merobohkan dua orang pengeroyok. Akan tetapi pada saat yang sama, tusukan pedang Hek Hwa memasuki lambungnya. Ketika pedang tercabut dia roboh bergulingan kembali ke kaki Ooyang Hwi. Dia merangkul kaki istrinya itu. Melihat keadaan Bong Lam yang mandi darahnya sendiri Ooyang Hwi tidak dapat menahan keharuan hatinya dan ia pun menekup kedua lututnya dan duduk bersimpuh. Dengan air matu berucuran ia mengangkat kepala Bong Lam dan memangku kepala itu. Bong Lam memandangnya dengan sinar matu yang penuh kasih sayang dan mulut yang berdarah itu tersenyum. Hwi Mui, katakan, engkau cinta padaku katanya berbisik. Ooyang Hwi menangis, mulutnya ingin membuat pengakuan itu akan tetapi hatinya menyangkal tidak. Ia tidak mau membohongi orang yang sudah sekarat menghadapi maut. Bongke, aku tidak bisa mencintamu. Akan tetapi, Koko, aku, aku telah mengandung anakmu. Lalu menangis terseduh-seduh. Mendengar ini, seperti ada kekuatan baru memasuki tubuh Bong Lam. Dia bangkit duduk, matanya terbelalak. Kau mengandung anakku terima kasih, Tuhan. Hwi Mui, istriku sayang, didiklah baik-baik anak kita. Jangan menjadi seorang jahat seperti ayahnya. Bong Lam melompat berdiri. Lalu tertawa seperti setan tertawa. Muka dan pakaiannya penuh darah. Dia mengangkat pedang tinggi-tinggi dan sambil tertawa gembira, dia menyerbu para pengeroyuknya. Banyak pedang dan pisau beracun menyambutnya. Tubuhnya menerima banyak tusukan dan ketika pedang dan pisau itu dicabut, darah bercucuran dari tubuhnya melalui banyak lubang. Tubuh itu terhuyung. Hwi Mui, jaga Eng Ji, anak Eng, baik-baik tubuh yang bermandi darah itu setelah meninggalkan pesan dengan teriakan nyaring itu, roboh dan tewas seketika. Ouyang Hwi yang masih duduk bersimpuh tidak tahan melihatnya. Ia menutupi mukanya dengan kedua tangannya yang juga berlepotan darah, darah Bong Lam ketika ia memangku kepalanya tadi dan menangis terseduh-seduh. Ouyang Hwi lalu menghampirinya dan memegang lengannya, menariknya bangun. Nona, engkau ikut dengan kami menghadap Kim Nyo Chu katanya. Ouyang Hwi menyerah saja, akan tetapi ia tidak berani memandang ke arah Bong Lam yang telah menjadi mayat yang bersimbah darah. Ouyang Hwi yang kedudukannya sebagai orang kedua sesudah Pek Hwi dalam deretan pembantu Kim Nyo Chu, lalu berkata kepada Hek Hwi. Hek Hwi, kau rawat teman-teman yang terluka dan bawa jenazah Bong Kong Chu itu, serahkan kepada Bong Pang Chu dan buat laporan. Aku bersama sisa anak buahku akan mengantarkan Nona Ouyang Hwi menyusul Nyo Chu. Baiklah, Enci Ang Hwi A, kata Hek Hwi A. Empat orang anak buah Hek Ikiam Tin dan tiga orang anak buah Ang Itok Tin roboh oleh pedang Bong Lam tadi. Hek Hwi A lalu mengerahkan anak buahnya untuk mengobati teman-teman yang terluka. Maka kemudian mereka membawa jenazah Bong Lam untuk dikembalikan kepada ayahnya. Sedangkan Ang Hwi A yang kehilangan tiga orang anak buah, bersama sisa anak buahnya yang tinggal lima orang mengawal Ouyang Hwi meninggalkan tempat itu menuju ke kota raja. Di sepanjang perjalanan, Ouyang Hwi seperti patung. Pikirannya masih penuh oleh kenangan yang mengerikan tentang kematian Bong Lam. Hatinya terasa kosong. Kematian Bong Lam yang amat mengerikan itu amat memberatkan hatinya. Merasa telah menanggung banyak sekali dosa. Pertama-tama, ia yang membuat tunangan atau kekasihnya, Wong Sin Chu tertawan dan disiksa, nyaris dibunuh. Kalau tidak ada dia, kiranya Sin Chu tidak akan mengalami semua itulah dapat membayangkan bahwa keputusannya untuk menebus nyawa Sin Chu dengan dirinya, dengan kira menyerahkan dirinya menjadi istri Bong Lam, tentu akan mendatangkan kehancuran bagi hati Sin Chu. Akan tetapi tidak ada waktu, baginya tidak ada pilihan lain atau kalau ia tidak mau menyerahkan diri kepada Bong Lam, tentu Sin Chu akan dibunuh setelah disiksa hebat. Setelah kedua matanya dibutakanlah berkorban apa saja demi keselamatan Sin Chu lah merasa berdosa kepada pria yang dikasihinya. Kemudian sekarang, kembali ia menjadi sebab kematian Bong Lam secara demikian mengerikanlah tahu dan merasa benar betapa pemuda Pek Lian Kau itu amat mencintanya, bukan sekedar cinta nafsu. Dan kini terbukti murninya cinta kasih Bong Lam kepadanya. Kalau Bong Lam mau menyerahkannya kepada Kim Nio Chu, besar kemungkinan dia akan dimaafkan. Akan tetapi tidak. Bong Lam tidak mau menyerahkannya dan membelanya sampai titik darah. Terakhir, pemuda itu mengorbankan nyawa untuknya. Bagaimanapun juga Bong Lam adalah hayah dari anak yang ia kandung. Walaupun ia tidak pernah dapat mencinta pria itu, namun pria itu telah mati untuknya, ia merasa berdosa kepada Bong Lam. Dosanya yang kedua kalinya lah merasa nelangsa sekali ingin rasanya ia mengakhiri hidupnya. Akan tetapi tidak mau membunuh anak dalam kandungannya. Anak itu tidak berdosa dan Tuhan telah memberikan anak itu kepadanya. Tidak, ia tidak akan mengakhiri hidupnya lah akan melahirkan dan merawat anak itu, seperti yang telah dipesankan ayah kandungnya itu. Akan merawat dan mendidik Eng Ji, anak Eng, baik-baik. Bong Lam telah memberi nama kepada anaknya, nama yang dapat dipergunakan untuk anak laki-laki maupun perempuan lah akan mendidik. Agar anak itu tidak menjadi sekejam dan sejahat ayah kandungnya, demikian pesan terakhir Bong Lam. Ang Hwa dan lima orang anak buahnya menungang kuda. Ang Hwa berboncengan dengan Ouyang Hwi. Wanita ini menurut saja dibawa pergi karena ia menang tidak berdaya, maklum bahwa tidak mungkin dapat melepaskan diri dari enam orang wanita itulah berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada nasib karena memang sudah tidak berdaya sama sekal. Hidupnya kini hanya untuk anak yang dikandungnya, lah tidak memperdulikan lagi. Apa yang akan terjadi dengan dirinya? Ia sudah pasrah lah tidak khawatir lagi, tidak menangis lagi. Semua perasaan duka telah habis tercurahkan keluar melalui ratap tangis hatinya, melalui air mati semenjak ia harus mengikuti Bong Lam, sejak harus berpisah dari Wong Sin Chu. Ang Hwa meninggalkan tiga orang anak buahnya yang terluka oleh hamukan Bong Lam. Mereka membutuhkan rawatan dan tidak mungkin ikut melakukan perjalanan bersamanya. Akan tetapi dengan adanya lima orang anak buahnya, mereka bernama masih cukup tangguh untuk mengajak Ooyang Hwi ke Kota Raja, menyusul Kim Nyo Chu. Setelah melakukan perjalanan cepat dengan berkuda selama beberapa hari, pada suatu pagi mereka tiba di sebuah padang rumput. Kota Raja sudah tidak begitu jauh lagi. Sore nantipun mereka sudah akan tiba di Kota Raja. Ang Hwa merasa senang sekali. Sampai hari itu, tidak pernah rombongannya mengalami gangguan. Setiap kali ada gerombolan orang yang mencurigakan dan agaknya mau mengganggu, ia cukup mengeluarkan sebuah bendera kecil bergambar bunga teratai putih di atas dasar biru. Gerombolan itu melarikan diri dengan ketakutan. Tidak ada gerombolan penjahat yang berani dengan rombongan pek lian kau. Selagi Ang Hwa melamun dengan hati senang, tiba-tiba ia yang melarikan kudanya paling depan melihat seorang pemuda berdiri di tengah jalan. Ang Hwa cepat memberi isyarat kepada lima orang anak buah yang menunggang kuda di belakangnya. Lima orang itu lalu melajukan kuda mereka melampaui Ang Hwa sehingga kini Ang Hwa yang memboncengkan Owi Yang Hwi berada di belakang. Lima orang anak buahnya berada di depan dan dari jauh mereka berseru kepada pemuda yang berdiri menghadang di tengah jalan itu.